Sudah tak asing lagi, mitos adanya makhluk penghisap darah manusia yaitu Dracula telah merebak di kalangan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Mitos ini begitu kuat dipercaya masyarakat Eropa kuno kala itu. Lebih khusus lagi dalam kasus ini yaitu di Polandia. Kepercayaan orang Polandia zaman dulu akan adanya Dracula atau vampir seakan sudah mendarah daging. Terlebih lagi aliran paganisme banyak dianud di Polandia kala itu. Sehingga berdampak pada prosesi pemakaman orang-orang yang telah mati agar tidak dirasuki Dracula dan bangkit kembali. Atau bahkan menurut cerita ada beberapa Dracula yang ditangkap dan dibunuh. Untuk menjaga Dracula ini bangkit kembali, mereka menggunakan sabit berbahan tembaga yang dikalungkan pada leher mayat. Dalam kasus lain, mereka menggunakan cara dengan menindih dan menusuk leher mayat yang diduga Dracula ini dengan batu atau tombak yang runcing. Semua teori tersebut merubah setelah ditemukannya beberapa kerangka dengan perlakuan aneh. Kerangka-kerangka ini ditemukan dari beberapa kuburan di Drausco, Polandia tahun 2009. Para peneliti menemukan adanya besi yang menembus tenggorokan pada mayat orang dewasa. Sedangkan pada mayat lainnya diikat dan ada batu pada tenggorokannya sehingga sabit yang menancap menghalangi leher kerangka tersebut. Pada abad pertengahan lalu di Polandia menggunakan cara ini untuk menjaga mayat vampir hidup kembali. Pemakaman seperti ini dikenal juga sebagai pemakaman anti-vampir. Meski kebenarannya masih dilakukan penelitian lebih lanjut, namun kebanyakan masyarakat Polandia percaya bahwa dulunya ada makhluk penghisap darah di daerahnya. Hingga beberapa arkeolog yang ikut dalam penelitian ini yakin bahwa kuburan yang mereka temukan adalah kuburan Dracula. Namun spekulasi tentang kebenaran kuburan vampir tidak terhenti sampai di situ. Menurut study terbaru yang dilakukan ahli bioarkeologi di Universitas South Alabama, kuburan tersebut ternyata bukan berisi vampir. Melainkan penduduk asli di sekitar wilayah tersebut yang diduga korban epidemi kolera yang menyapu kawasan tersebut pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Peneliti menganggap gagasan jasad itu vampir mengemukas selama wabah dan epidemi terjadi. Pada masa itu, mayat sering terbaring telanjang dan terurai dalam waktu yang lama. Mulut jasad-jasad tersebut juga seringkali mengeluarkan darah, perut penderita menjadi kembung membengkak, menjelang ajal, sehingga mirip sekali vampir atau Dracula sehabis menyantap darah. Maka penduduk lokal menyebutnya vampir atau Dracula yang notabene mereka adalah para penderita kolera pada masa itu. Menurut kalian teori mana yang masuk akal? Terima kasih telah menonton!